Kami siang, Gubernur Gorontalo terpilih Rusli Habibie yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka tiba di Gorontalo dengan menggunakan pesawat Garuda. Rusli Habibie langsung mendapatkan sambutan meriah dari ratusan masa pendukung yang telah meneguhnya sejak pagi. Setibanya di hadapan ratusan masa pendukung, Rusli bersama tim pemenangan yang ada di Gorontalo langsung menggelar suju syukur sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kepercayaan warga Gorontalo untuk lima tahun ke depan sebagai Gubernur. Usai menggelar suju syukur, Rusli pun langsung menggelar pidato pertamanya di hadapan ratusan masa pendukung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Gorontalo atas kepercayaan dan berhubungan kepada saya yang berhubungan lagi untuk mengimpik kembali Gorontalo lima tahun yang akan datang. Sementara itu Usai dari Bandara Jalaluddin, Rusli langsung menuju rumah pribadinya dengan diarak langsung oleh ratusan masa pendukung dan juga tim pemenang. Vendriato Ulango, Mimosa TV, Mawartagan